Sahroni warga desa Muhajirin Kabupaten Muarujambi menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh Zainuddin dan anaknya Zulfahmi Korban dibunuh secara sadis oleh pelaku Kepalanya dipukul dengan kayu, tubuhnya ditusuk menggunakan pisau Setelah korbannya tidak berdaya kedua pelaku mengikat kaki korban dengan tali rafia pada bagian kedua kaki Kedua tangan diikat ke belakang badan kemudian mulut ditutup dengan kain warna putih kemudian dibuang ke sungai kecil dekat TKP dengan cara dibenamkan di sungai tersebut Kapolsek Jaluko, itu ojak setanggang ketika dikonfirmasi membenarkan adanya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh warga Jaluko Menurut dia, pihaknya sudah mendatangi lokasi dan mengamankan pelaku Dari hasil olah di lapangan, tampak dari kondisi mayat bahwa ditemukan luka sobek dan luka tusuk di perut sebelah kiri korban Motif awal, diduga dendam pelaku kepada korban akibat melihat istri pelaku masih sah secara hukum memiliki hubungan asmara dengan korban, walaupun tidak tinggal serumah lagi Awal mulanya, korban keluar rumah dan tak kunjung pulang hingga larut malam Atas keresahan tersebut, pada Sabtu 4 November 2023, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat masuk laporan atas kejadian itu ke pihak Polsek Jaluko Berbekal informasi tersebut, Kapolsek Jaluko, itu ojak setanggang memerintahkan tim opsional gabungan meluncur ke desa Marusebo dan melakukan lidik dengan menanyakan kepada sejumlah saksi Dari keterangan saksi, mereka ada yang melihat jika Sahroni dipukul oleh dua orang yang mereka kenali Berbekal informasi dari saksi Ijal, tim opsional Polsek Jaluko mendatangi rumah pelaku dan menanyakan keberadaan korban Setelah dilakukan interogasi, akhirnya kedua pelaku mengakui perbuatannya dan langsung diamankan Kepada pihak kepolisian, pelaku mengaku sakit hati dan dendam karena korban Sahroni sering membonceng istri korban yang telah berpisah atau tidak tinggal serumah Namun secara hukum, status istri masih sah dengan pelaku Zulfahmi bin Zainuddin belum mengurus perceraian Hal itu dibenarkan oleh Kapolsek Jaluko, itu ojak setanggang Karena sakit hati, kemudian dia berinisiatif mengajak korban Sahroni bertemu di TKP Selanjutnya, terjadi cekcok mulut dan pelaku memukul korban dengan kayu bulat dengan panjang 1,2 meter Selanjutnya korban tersungkur dan masih bernyawa Orang tua pelaku yang bernama Zainuddin menikam atau menusukan senjata tajam jenis parang dengan ukuran panjang 40 cm ke perut sebelah kiri sebanyak dua kali Akibat tusukan itu, korban pun meninggal dunia Akibat tusukan itu, korban pun meninggal dunia Setelah korbannya tidak berdaya, kedua pelaku mengikat kaki korban dengan tali rafia pada bagian kedua kaki Dua tangan diikat ke belakang badan, kemudian mulut ditutup dengan kain warna putih kemudian dibuang ke sungai kecil dekat TKP Terima kasih telah menonton!